Hai, co-friends! Untuk mengerjakan soal seperti ini, untuk mencari hasil kali dari akar-akar berderajat 3, maka rumusnya itu min D per A. Sedangkan untuk hasil jumlah akar-akarnya itu, rumusnya adalah min B per A, di mana untuk A-nya itu merupakan koefisien daripada X pangkat 3-nya, lalu B-nya itu koefisien daripada X pangkat 2, C-nya itu koefisien daripada X pangkat 1, dan B-nya itu merupakan konstantannya. Sehingga di sini, untuk yang A itu X1 dikali dengan X2 dikali dengan X3 sama dengan min D-nya itu kan min 6 per A-nya itu 2. Sehingga di sini kita punya hasilnya itu sama dengan 3. Sedangkan untuk yang B, X1 ditambah X2 ditambah dengan X3, ini menjadi sama dengan min, B-nya itu adalah min 9 per A-nya itu 2. Sehingga di sini menjadi sama dengan 9 per 2, atau sama dengan 4, 1 per 2. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya!